Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Itu menu udah bangun Orang gua gak tidur kok Oh iya Pasien 307 sama 309 udah gua cek Satu tidur Oke Cie yang mau ketemuan sama Tunangan Kalo bukan Andri yang ajak gua untuk ketemu sama nyokapnya Karena mau gua ikutan nomor Untung lu punya alasan ya Gua aja buat ketemuan sama si Ferry jarang banget loh Dalam sebulan bisa terhitung sama jari kali Iya Kalo lu enak Cie Jadi belum lu forever Gak ada beban Gak ada pikiran apa-apa Jadi bisa fokus sama kerjaan Sudah berapa lama anda disini? Belum seharian kok dok? Jangan bilang 26 jam itu belum seharian Begini Saya hanya menyampaikan pesan dari atasan Bahwa anda berhak menjadi dokter tetap di rumah sakit ini Bener dok Iya Makasih dok Jangan berterima kasih sama saya Berterima kasih sama atasan Sekarang anda pulang dan istirahat Nanti kalo kenapa-kenapa kita yang repot Apalagi pasien-pasien Pasti akan kehilangan dokter favoritan Dan silahkan pulang Terima kasih dok Kes ya Yeay Sorry banget gue telat Tapi sekarang gue udah di jalan kok Paling 15 menit tangan lagi nyampe Yaudah gak apa-apa Temen kencang lo juga telat loh Dia katanya juga lagi di jalan Take care ya sayang Hala Hala IBack IMI 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 Terima kasih. 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 Datanglah Hai arwah-arwah bentar yang mana Eh hantu Aku tahu kau mau disini Ayo keluar cepetan Takut apa-apa Ayo keluar Eh hantu Aku sekarang punya secangkir kopi panas nih Nah Kalau kamu gak mau keluar juga Aku akan taruh kopi ini di atas meja Nah nanti kalau bajanya berbekas kamu jangan nyalain aku ya Ternih Ternih Ya emang aneh sih secara ada orang asing tinggal di rumahku Yaudah Kita mulai dari awal Perkenalan Nama aku Fini Kamu? Aku Cinta Mungkin itu nama aku Mungkin Kamu ngarang ya Aku tahu Kamu baca dari gelas ini kan Aku gak baca kok Emang itu nama aku lagi Nggak mungkin aku lupa nama aku sendiri Oke Sekarang aku mau tanya sama kamu Kapan terakhir kamu ketemu orang Selain sama aku Dan kamu bisa bicara seperti ini Marah pas kamu gak ada disini Yakin Sama siapa? Kamu kan gak perlu tahu Aku ketemu dan ngomong sama siapa Lagian Oh gitu kamu juga kan gak ada disini terus Jadi kalau kamu Kok kamu bawa-bawa aku sih? Kamu juga gak tahu kan Cim? Ngapain aja kamu sehari-harinya Cinta Aku gak suka nama aku disingat-singat Iya iya sorry Sensitive banget Pasti kamu lupa deh Kalau kamu pernah mengalami sesuatu yang ekstrim Ekstrim? Ekstrim gimana? Meninggal misalnya Jangan ya omongan kamu Santai dong Masa gitu aja marah Jangan tentu aku Sorry 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 Aku gak bermaksud nyakitin kamu Aku Aku cuma pengen buka pikiran kamu aja Membuat kamu sadar Kalau kamu sebenernya itu udah meninggal Harus berapa kali aku bilang sama kamu Kalau aku itu belum meninggal Kalau aku meninggal Aku pasti udah sadar Aku kenapa nih? Tuh kan buktinya Kamu udah meninggal Buktinya aja medianya bisa kamu lewatin begitu aja Aku belum meninggal Nggak kena Nggak kena lagi Nggak kena lagi Nggak kena lagi Nggak kena Nggak kena Nggak kena Nggak kena Segitu doang Ayo Ayo Kamu nanti layak Kamu tuh bikin lu Pusing Lagian kamu kan kayak gini Bukan gara-gara aku Nggak kena Kalau ngomong bangun Duduk aja disitu terus Kalau perlu kamu masuk ke dalam lubangnya Eh Aku tuh mau bakal pergi Aku kena bilang Ini tuh apartemen aku Kamu tuh yang harusnya pergi Nggak Gila Sama Gila 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 selamat menikmati kalau kamu gak mau pergi, biar aku aja yang pergi menikmati aduh, maaf ya kebapelasan kurang jauh nah, awas ya supaya matanya kamu harus asing pergi kok pergi kamu pergi kamu pergi 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 jangan berato jangan Juga, kayaknya. Aduh, cuma segini doang nih kemampuannya. Kamu ngapain apa sih? Nuno apa? Ini sesama aja aku manggil petugas penyemprot teman berdarah. Juga, mungkin. Bukini, wajib. Eh, pula. Hehehe, kali ini kamu pasti ketakam. Oh! 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 Tuh! 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 Gimana, Pak? Tangkap hantunya sudah dapat. Sekarang, rumah bapak sudah bebas dari hantu. Bapak yakin? Sebagai jaminannya, rumah bapak bebas dari hantu. Ini untuk jaminannya. Saya antara temkatkan di depan rumah bapak. Dengan teman-teman. Betul? Betul. Mau diperiksa lagi nggak botolnya, Pak? Tiga berumah. selamat menikmati 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 Mungkin pas aku masih hidup aku juga udah jadi hantu kali Yah, kuncinya mana nih? Hilang lagi nih Tunggu di situ Di atas putaran Bepa itu, aku taruh kunci sadangan Kamu masih hidup? Ini bisa jadi petunjuk ya? Okay Kamu yang tinggak kenalin kartu nama ini? Hah? Sayang Nama sama nomor teleponnya udah gak jelas Cuma tinggal alamat rumahnya aja nih Udah gak jelas lagi ini 147 Coba kamu liat, ini 147 sih Hmm Kayanya itu angka 1 deh Berarti nomor rumahnya itu 417 Ini nomor 417 Ini nomor 417 Permisi Selamat siang pak Apa saya bisa bantu? Hmm Saya mau numpang tanya Bapak kenal tidak sama wanita yang rambutnya panjang Badannya seksi dan dia juga agak tinggi Apa kamu suruhan dia? Sebenarnya saya ini Saya tahu sebelumnya Seandainya ini terjadi Kamu dibayar berapa? Nanti saya bayar 5 kali lipat Asal istri saya tidak tahu soal wanita ini Kamu jam 6 ke sini lagi Nanti saya beri ceknya Cek? Ya Siapa sih mas? Oh Bukan siapa-siapa Nama Sales Ya mas Ya sudah kamu pergi Ya Pergi saja pak Sudah, sudah Cek Kesalahan orang Kamu nggak mikir aku macam-macam kan? Ya nggak tahu juga sih Aku kan nggak tahu sebenarnya Aku tuh nggak mungkin jadi selingkuhan Karena aku nggak akan pernah mau jadi cewek selingkuhan Udah deh Kamu ambil ikmahnya aja Pokoknya nanti jam 6 Kita bakal dapat cek Aku bagi dua deh Oke Yuk Udah, yuk Tidak Sudah, tiba Tidak Semoga aku harus mencari panggilan ya Iman Kamu dapet feelnya gak? Kayaknya segitu Rasanya aku tuh sering banget ke tempat ini Bahkan tempat ini tuh udah deket banget sama jiwa aku Gimana? Ini kamu kenal gak? Aku sih gak ngerasain apa-apa Tapi aku tuh gak sekenal sama tempat ini Mama, butuh meja untuk berapa orang? Ntar deh mbak, balik lagi ya Kenapa tuh orang? Vin, ayo kita ketahuan ini ya Cinta Kamu rapa dadanya bengkak atau gak? Mana aku tau Udah lakuin aja Sekarang gak mencari tulang rusuknya Udah 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 ketemu Iya iya agak bengkak Udah udah dari paru-paru terus masuk ke rongga dadanya Udah aku dari paru-parunya terus masuk ke rongga dadanya Sekarang buka bajunya Sekarang buka bajunya Kamu aja Sekarang buka jantunya juga berhenti Sekarang kamu rapa trang rusuknya cepetan Sekarang kamu minta vodka sama pisau Sekarang saya butuh vodka sama pisau Cepetan-tepetan ini sekarang Dia kena penyakit tomato raks Dia kena nemotrax Iya Nemotrax? Iya nemotrax Teman-teman dia nih pokoknya nemotrax Udah udah gak penting Siram pakai vodka Siram Sekarang kamu ambil pisau Udah udah Sekarang kalau mundur dulu Mundur, mundur Saya gak bisa konsentrasi nih Saya terganggu nih Mundur, mundur Terus pisau nya buat apa? Kamu torehin Apa? Tidak ada cara lain apa? Kalau mau Aku udah bisa ngeliat darah Aku takut gitu Vino Nyawa orang ini tuh diambang matian Dan cuma kamu yang bisa nolong Iya tapi kalau ditorehkan Pasti ada darahnya Aku takut Udah deh kamu gak usah takut Buat lubangnya tuh kecil aja Supaya udara yang kesempatnya bisa keluar Tidak ada cara lain apa? Aku dokter Iya Udah udah Sekarang kamu ambil tutup botol fotka itu Terus kamu tekan kebagian dan buka Pakai tutup botol fotka itu Mas, mas Kamu lagi udah deket kok Gak deket Enggak, gak jauh Di rumah sakit harapan Kayaknya Kayaknya aku tahu rumah sakit harapan itu Kamu tahu Aku pasti kerja disini Aku kenal sama resep canis itu Namanya Anita Itu Ratna Dan itu Fabi Dan Office boy ini namanya Tegar Iya aku pasti kerja disini Kamu ya Akinjin Cinta Hapsari Cinta Hapsari Cinta Hapsari Iya, gak salah lagi Itu nama aku Iya, iya Bener, Mbak Cinta Hapsari Kalau yang Anda masuk Dokter Cinta Hapsari Mohon maaf untuk sekarang Beliau tidak dapat ditemui Tapi kalau misalnya Anda Ingin tahu lebih lanjut Anda bisa menemui Dokter Emil di lantai tiga Dokter Emil di lantai tiga Oke, kita langsung lantai tiga aja Dokter Emil Anda pasti Vino ya Iya, bener, dok Saya Kenapa Anda pasti mau bertanya Soal dokter Cinta Hapsari Iya, bener Saya pengen tahu sebenarnya Apa yang terjadi Dengan dokter Cinta Hapsari, dok Tapi sebelumnya apa boleh saya tahu Ada hubungan apa Anda dengan cinta Bilangnya kalau kamu pacar aku Cepetan Udah benar itu aja Kami punya hubungan spesial, dok Spesial Maksudnya? Ya Ya Bisa dibilang kita ini pacaran Oh ya Tapi rasanya sulitnya dipercaya Kalau Cinta punya pacar Kenapa? Kenapa, dok? Ya Cinta itu bukan tipe cewek yang punya pacar Bahkan yang saya tahu Kehidupannya diberikan untuk rumah sakit Ya, ya Gini dok Kebetulan hubungan kami ini baru dimulai Dan baru minggu kemarin saya pulang dari Australia Jadi kamu tidak tahu soal kecelakaan itu? Kecelakaan apa? Tunggu, tunggu Kecelakaan apa dok? Kebetulan Kebetulan Kemudian kami lagi ada masalah Dan berapa bulan ini Kami nosoan kekini Saya tidak tahu Sebenarnya apa yang terjadi Sebenarnya terjadi Terima kasih telah menonton 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 Lihat saja fisik kamu Kamu sangat sehat sekali Tidak ada luka sedikit pun di badan kamu Bahkan Bahkan kamu kelihatan lebih cantik loh Bukan masalah fisik 30 orang koma Kemungkinan besar Aku tidak akan bangun-bangun lagi buat selamanya Oke, Jim Sekarang kita cari cara Bagaimana caranya Menyatukan Roh kamu Sama jiwa kamu Aku harus nyatuin tubuh Sama roh aku Iya, Jim Ayo Aku tidak bisa, Phil Kamu cuma butuh konsentrasi Aku yakin kamu pasti bisa Ya Coba sekarang Aku tidak bisa, Phil Kayaknya itu Tubuh aku Tubuh aku itu dinamak aku sendiri Coba Kamu ngerasain sesuatu Itu mimpinya, Jim Kalau kamu masih terkoneksi dengan baik Kamu masih terkoneksi dengan fisik kamu Ayo, Jim Kamu masih cukup Kamu cuma butuh konsentrasi Aku mau Please Pertanyaan 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 Iya, Pak Silahkan Saya cuma butuh Waktu sulit Saya mau pamit lagi sama Jim Oke Pertanyaan Jim Aku mau sama kamu Kamu masih cukup.. びat The Sumpah kamu cantik banget disini Beda banget sama asli yang bawah yang gak taruh Kayaknya kadang aku disimekin lebih buruk Cinta Yang paling akurat adalah hati kamu Kuncinya ada disitu Kamu harus yakin Sudah Aku harus balik Kamu mau ikut aku Atau mau disini dulu Kamu pulang aja duluan aku disini Vin Makasih kamu udah mau bantuin aku Kamu yakin kamu balik aku balik ke apartemen Maksud aku balik ke apartemen kamu Aku udah gak semangat mau ada ke tempat tinggal Aku mau balik ke sendiri Aku Aku gak tegang ngeliat kamu Sia sendiri Ya gak mungkin Jin aku ninggalin kau Eh please Aku udah seharusnya tempat aku disini Jin Masih ada kemungkinan Masih ada kemungkinan Kamu tidak putus asa Kemungkinan besar aku akan meninggal Sebagai dokter aku tahu betul kondisi aku saat ini Dan kecil kemungkinannya aku akan sembuh Jep Kamu gak bisa ngedaluin Tuhan Kamu sendiri bilang ke aku Kita gak boleh terkuluk terlalu lama Karena itu tidak membuat kita maju Ya semoga aja Sorry Vin Kamu harus pergi sekarang Take care Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gimana Riz? Baik dok. Jadi maafin aja dok, tetap sering. Rizah, ada yang haruslah bicarakan sama kamu. Masalah kondisi cinta. Kenapa dok? Sebenarnya kami sangat menyayangi dan merindukannya. Apalagi dia seorang dokter disini. Jadi semaksimal mungkin, kami pasti akan memberikan kenyamanan untuk dokter Cinta. Pasar penjilat. Untuk itu, terpaksa kami memberitahu masalah ini. Kondisi dokter Cinta semakin menurun. Ya, bisa dikatakan dia sudah meninggal secara medis. Tapi karena hanya alat-alat medis. Yang membuat dia masih bertahan selama ini. Tapi otaknya masih bagus kan dok? Tinyut jantungnya juga normal tuh. Jadi dia masih punya harapan untuk hidup dok. Iya, tapi sampai kapan? Kami hanya bersikap profesional dan itu juga akan dilakukan oleh dokter Cinta. Jika dia seperti dokter. Rizah, dengan berat hati. Kami gak bisa menanggung selamanya biaya perawatan dokter Cinta. Lalu, apa yang harus saya lakukan dok? menandatangani surat kelepasan Cinta. Jinta. 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 JIN. JINK. JIN. Dan bisa lihat, jen.. Cuma kamu, jadi aku cuma bisa bicara sama kamu Tolong kamu bilang lagi ke aku Kakak kamu gak bakal ngakukan itu kan? Iya kan, Jin Aku gak tahu, mudah-mudahan sih enggak Lagian gak masalah kok kalau aku gak bangun banget Paling-paling fungsi otak aku juga udah menurut Ya itu bukan masalah Ya bapak kan tutup kamu pintar ini Kan bukti kamu sangat jangkauan sekali sebagai dokter Iya kan? Aku pernah di posisi kayak kamu Maksud kamu? Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu Kau ikut aku jiu What? I'll just take care rumah siapa nih? ini tempat teman aku kebetulan orangnya lagi pergi Australia terus kita jadi penyusup gitu? iya gitu deh yuk, masuk yuk kamu kan pernah bilang ke aku kamu pengen buat nama di belakang aku dengan kamu ngomong gue nalang juga gak? aku suka banget yang bener, kamu suka taman ini aku yang desain loh oh iya? ya inilah kerjaan aku aku ini arsitek taman yang kerjanya mendesain taman-taman kayak gini apartemen, kantoran, dan vila ternyata kamu tuh orangnya kreatif juga ya ternyata kamu tuh orangnya kreatif juga ya pasti seneng banget dia bisa bikin taman yang indah kayak gini tapi kenapa kamu gak terus dikejantan? dulu aku berpikir gak ada gunanya lagi aku buat taman yang indah tanpa ada Lisa dalam hidup aku aku gak pernah ikhlas bisa pergi aku gak pernah ikhlas bisa pergi apalagi gak ada kecelakaan mungkin dia tidak pernah mengucapkan selamat tinggal sama aku kenapa kamu berniat mengucapkan selamat tinggal? hidup ini penuh dengan kehidupan ada yang dateng ada yang sedih jadi jangan pernah ucapkan selamat tinggal dan cuma orang yang kalah terpuruk sama keadaan aku yakin kok kamu pasti bisa melenatah hidup kamu lagi yang baru kalau aku lihat cinta yang sekarang sangat beda sekali sama cinta yang ada di rumah sakit halo Vin, aku ada kabar baik buat kamu ternyata kamu bisa sewa apartemen itu pertahun loh oh ya? kenapa bisa gitu? iya, karena penyewa itu lagi koma di rumah sakit berbulan-bulan dalam beberapa hari lagi alat bensinya akan dicabut iya iya, oke makasih Jin, kita harus pergi kenapa? kamu punya cerita gak yang bisa bikin malu kakak kamu? kok kamu bisa kenal adik saya ya? kerja bareng? maklum lah soalnya cinta itu jarang banget punya temen cowok sebuahnya aja ngomong kayak gitu memang sebenarnya agak sulit untuk dipercaya mbak tapi... eh, ada kamu eh, ada kamu hei nih om, aku punya boneka baru om, bagus gak? om, bagus gak? om, bagus gak? oh, bagus bagus, bagus banget Finn, jangan ngomongin ini depan anak-anak ya jadi kamu kena cinta di mana? eh, kami satu kerjaan eh, bukan eh, bukan, bukan, bukan eh, maksudnya kami bukan kerja, kerja bareng tapi, eh, kami ini kerja sama untuk menyembuhkan penyakit saya mbak kamu bisa ngeliat tante sayang Ayan, kita main lagi yuk yuk jadi penyakit saya ini memang jarang ditemuin mbak kalau gak salah namanya nemotrosek apa? iya, iya numetorax ya, begitu deh eh, jadi disaat saya gak yakin kalau saya ini bisa sembuh mbak justru cinta itu yang menyakinkan saya, kalau saya pasti sembuh dia mau motivasi saya mbak ya, itu memang ciri khas dia mbak saya mohon mbak bisa memberi kesempatan untuk cinta untuk hidup aku tau kamu cukup tulus tapi itu udah terlambat apa maksudnya? aku udah menandatangani surat-suratnya dan sore ini jam lima semua alat medis dicabut oleh dokter ini, ini memang gila tapi harus dijelaskan Rizvin, jangan gila deh kamu tuh bisa dianggap gak waras Rizya tuh paling gak percaya hal-hal mistis kayak gitu gak bisa harus dijelaskan mbak Rizya gak berbukti oke kamu tunggu sebentar ya tapi jangan gila jangan gila jangan gila aku jangan gila Mbak pernah cium Ivan kan? 15 menit sebelum mbak menikah. Bener kan? Itu bukan buktinya. Nggak mungkin saya tahu kalau saya nggak pernah bicara sama cinta. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin tahu itu. Sekarang keluar. Gila. Sayang, kalian nggak kenapa-napa kan? Nggak. Nggak koma. Ma, Tante Cinta udah pulang ya? Tante Cinta. Nyaris. Hampir aja aku batik konyol. Hei, hei, hei. Cine. Kamu jangan sedih dong. Kita masih banyak punya kesempatan kok. Kemungkinan itu kecil. Risa pasti nggak akan percaya. Cine. Tadi kamu kan lihat sendiri. Kalau keponakan kamu itu bisa melihat kalau kamu ada di sana. Tapi Alin itu cuma anak kecil yang umurnya baru 4 tahun. Apa aku harus menggantungi nasib hidup aku sama anak kecil yang masih punya teman hayalan? Makanya gue butuh bantuan untuk menjelaskan ke orang-orang kalau dia itu memang ada. Lu panik, Finn. Gue lihat lu berdua semakin akrab. Dan perasaan kalian semakin mendalam, kan? Har, Har. Please, Har. Ini bukan waktunya. Gue butuh bantuan lu. Dan waktu gue udah mepet. Jam 5 sore nanti alat pendantunan apa sih akan dicabut. Iya, iya, Finn. Gue punya kemampuan buat melihat mereka. Tapi gue nggak bisa ngelakuin itu semua. Please. Gue butuh bantuan lu, Har. Gue mohon. Nggak bisa, Finn. Kita masukin nyataran ya. Yuk. Finn, kamu tuh gila ya. Ide nyolong tubuh aku dari rumah sakit itu bisa bikin kamu dalam masalah besar. Terserah Jin, lu pengen ngomong apa? Yang penting aku nggak pengen gilakan kamu. Eh, sebenernya itu mau kemana sih? Kita pengen cari tubuh orang omah di rumah sakit. Hah? Orang omah? Gila lu. Ji, lu bisa tenang nggak sih? Gue temukan bantuan lu. Dan cuma lu yang bisa gue harapin. Kalau kau mati, mau gimana? Lu juga nggak diharapin apa mau. Jangan ditemukan aku. Jadi kamu udah benar-benar aku. Wah. Kakak dah. Kakak. Wah. Cake ini. Oh, saya cake ini. Enggak. Eh, mau kemana lu? Sini aja. Kamu pibes, lu. Ini orang udah cakap. Pibes, gue ngamuk. Ngamuk, ngamuk, ngamuk. Nggak mau. Gue bimak buat. Eh. Tuh, Pir. Lihat, Pir. Mukanya udah koma. Gue nggak berani. Eh, bener. Ji, bro. Ini tuh nggak seperti yang lu lihat. Aku sangat mencintai dia dan gue nggak pengen kialan dia. Udah lu harus bantuin gue. Nggak diang pernah ngomong kayak gitu sama aku. Ustaz, gimana persiapannya? Persiapan, Kak? Terus. Terima kasih. Bu, bu, bu. Kok doktor kecil banget. Eh, nama-nama. Mau ngapain kalian? Mau diwawa kemana dokter cinta? Eh. Apa? 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 Seguriti. 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 Anggir lagi. Seguriti. Ji, lo ketawa jarak lain apa? Ah. Apa? Apa? Mereka ga? Apa? 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.